Jadi kita masuk ke dalam sesi yang kedua, bicara mengenai tanda-tanda akhir jaman. Dan kemarin saya secara khusus sudah menyebutkan bahwa bicara tanda-tanda akhir jaman ini memang bisa dipelajari atau dilihat dari banyak perikop yang lain dalam Alkitab. Tetapi kita ini karena waktu dan keterbatasan, maka kita hanya membatasi di Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 itu yang akan menjadi dasar untuk kita mempelajari sains of the end, tanda-tanda akhir jaman. Untuk saudara-saudara yang sudah ikut kemarin apapun mungkin yang belum sempat ikut, saya ingin sedikit memberikan review saja, review sebentar saja untuk supaya kita mengingat kembali apa yang dibahas kemarin. Dan ini penting untuk menjadi pelandasan berpikir atau kerangka berpikir untuk kita bicara mengenai tanda-tanda akhir jaman ini. Kemarin kita membahas dua pertanyaan. Kita kemarin membahas dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita ini hidup di hari-hari terakhir sekarang ini? Saya akan hidup di hari terakhir. Dan hari terakhir itu saya identikan sama dengan end times. Apakah kita ini hidup di masa-masa akhir? Jawabannya jelas sekali, iya. Kenapa? Karena memang bicara last days, hari-hari terakhir, atau bicara masa-masa terakhir, itu kita bukan hanya berbicara mengenai masa-masa nanti menjelang akhir jaman, atau ketika sudah dekat dengan akhir jaman. Tetapi bicara last days, masa-masa terakhir, atau hari-hari terakhir, kita itu bicara tentang masa antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Dan kemarin saya sudah menunjukkan bagan seperti ini, jadi antara first coming dan second coming, bicara tentang last days, hari-hari terakhir, masa-masa terakhir, sesungguhnya Alkitab itu justru menunjukkan hari-hari terakhir itu adalah dalam masa antara kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua. Nah ini hal pertama yang kemarin kita pelajari. Nah ini tentu akan menolong kita nanti untuk memahami apa yang disebut sebagai tanda-tanda akhir jaman. Apa itu? Nanti kita akan lihat lebih detail pada hari ini. Lalu hal kedua yang kemarin kita bahas, pertanyaan kedua yang kemarin kita bahas, itu adalah pertanyaan mengenai dapatkah panjangnya last day ini bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Apakah kita ini bisa tahu berapa lama masa last days ini? Jawabannya jelas, tidak bisa. Tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung. Sudah 2000 tahun lebih dari sejak kedatangan Yesus yang pertama sampai sekarang, dan Dia masih belum datang. Mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin mengecek atau melecekkan kekristianan dengan bertanya kapan ini akan datang, Yesus akan datang, sudah dari dulu ngomong mau datang, tapi kok nggak pernah sampai sekarang belum pernah terwujud, tidak terwujud sampai sekarang ini. Dan kita kemarin melihat di Perikop Matius pasal 24, khususnya di mulai ayat 36 sampai 44, yang kemarin kita pelajari, kita lihat, dan ada dua ayat yang jelas-jelas itu eksplisit sekali mengatakan, bahwa kita ini tidak akan pernah tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena Anda tidak tahu pada hari yang Tuhanmu akan datang. Itu ayat yang ke-42. Kemudian di ayat 44, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia akan datang pada saat saat Anda tidak mengharapnya. Jadi dari dua ayat ini, dan apalagi juga perkataan dari Yesus bahwa tentang saat dan harinya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapak di surga, malekat tidak tahu, anak pun tidak tahu, di dalam keterbatasan Yesus sebagai manusia. Itu yang kita pelajari kemarin. Dua pertanyaan yang menjadi satu kerangka berpikir untuk kita sekarang menyoroti akan perikob yang berkaitan secara lebih spesifik tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Dan untuk itu ingin mengajak kita membuka Alkitab kita, membuka Alkitab kita, dan kita membaca dari Matius pasal 24, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Matius 24, ayat 1 sampai N14. Ini kita berhenti dulu di N14, nanti kemudian kita lanjut sedikit lagi sampai ayat 28. Matius 24, ayat 1 sampai N14, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah itu Yesus keluar dari baik Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan baik Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku langisias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar derut erang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak Nabi palsu akan muncul, dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini kita berhenti dulu di ayat yang ke-14 untuk melihat Perikop ini dengan lebih detail, lebih dulu. Saya ingin memulai dengan pertanyaan ini. Apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda akhir zaman? Saya percaya ada di antara kita yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan umumnya orang Kristen menjawab pertanyaan ini dengan jawaban seperti ini. Ini saya kategorikan sebagai pandangan umum. Kalau ditanya apa itu tanda-tanda akhir zaman, maka banyak orang akan menjawab begini. Tanda-tanda akhir zaman adalah sejumlah peristiwa yang terjadi di periode sejarah yang sedang berjalan ini yang dilihat dan diyakini sebagai indikator bahwa akhir zaman, atau mungkin lebih tepatnya kedatangan Yesus yang kedua, itu sudah semakin dekat. Sekali lagi, ini jawaban secara umum. Jadi orang ditanya, apa sih tanda-tanda akhir zaman? Saya percaya umumnya akan menjawab seperti ini. Sejumlah peristiwa yang kita lihat terjadi di dunia ini, di periode sejarah yang sedang berjalan ini, yang dilihat diyakini, itu memberikan indikasi bahwa waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus itu sudah dekat. Maka kalau lihat tanda-tanda ini atau peristiwa-peristiwa ini, kita ini harus hati-hati. Kita ini harus waspada. Kita ini harus siap-siap. Karena waktunya sudah dekat. Ini umumnya orang mengartikan seperti ini. Dan kenapa bisa muncul jawaban seperti itu? Kenapa bisa muncul jawaban seperti itu? Itu adalah karena tampaknya memang itu punya dasar Alkitabnya. Salah satu contohnya adalah perikop yang baru saja kita baca, Samatis 24 tadi, ayat 1-14. Sudah bisa melihat paralelnya itu dengan Markus, pasal 13, ayat 1-13, maupun juga Lukas 21, ayat 5-19. Jadi kita ada dasar ngomong ini. Kita ada dasar bicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena bukankah Yesus sendiri yang bicara tentang ini? Bukankah Yesus sendiri yang memberikan indikator-indikator yang kita anggap atau kita sebut sebagai tanda-tanda akhir zaman ini yang merujuk pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Tadi kita membaca sudah perikop itu. Dan beberapa yang kita bisa sebutkan, paling tidak berdasarkan Matius pasal yang ke-24 ini, beberapa yang kita bisa sebutkan itu misalnya, munculnya Mesias-Mesias palsu. Itu disebut oleh Yesus. Atau perang, atau kabar tentang perang. Itu juga salah satu tanda yang disebut oleh Yesus. Kelaparan. Itu disebut juga oleh Yesus. Kemudian ada penyakit. Sekalipun tidak disebut tadi di Matius 24, tetapi kalau saudara membaca yang di Lukas pasal 21, saudara bisa melihat ada disebut itu. Penyakit. Kemudian gempa bumi. Gempa bumi itu juga disebut sebagai salah satu tanda. Yang lain lagi apa? Penganiayaan. Penganiayaan tentunya ini kepada atau terhadap orang-orang percaya. Tanda yang lain lagi yang terjadi apa? Kemurtatan. Itu dikatakan dengan jelas sekali ada orang-orang yang akhirnya itu kasihnya itu menjadi dingin. Lalu muncul yang lain lagi adalah penyesatan atau munculnya Nabi-Nabi palsu. Ini berbeda dengan yang tadi nomor satu, Mesias-Mesias palsu. Kalau Mesias-Mesias palsu itu mereka mengaku, orang-orang ini mengaku bahwa dia adalah Mesias. Kalau ini adalah kita bicara Nabi-Nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang datang untuk menyesatkan. Hal yang lain lagi yang terlihat itu adalah bertambahnya gedurhakaan. Atau lebih tepatnya bertambahnya kemerosotan moral. Kita boleh sebut seperti itu. Gedurhakaan atau kemerosotan moral. Itu bisa disebut sebagai salah satu tanda. Yang terakhir, itu menurut Matius 24 yang tadi kita baca, itu adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Itu ayat yang tadi kita baca, ayat 14, Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi kita lihat berdasarkan Matius 24, ayat 1 sampai, khususnya ayat 4 sampai 14, paling tidak Yesus menyebut sembilan hal atau sembilan tanda atau sembilan peristiwa atau sembilan keadaan yang menggambarkan tanda-tanda mendekatnya akhir zaman itu. Nah, ini kita membaca di Matius 24. Nah, sekali lagi kembali kepada pandangan orang secara umum. Pandangan orang Kristen, maksud saya. Secara umum, begitu mendengar istilah atau mendengar ungkapan tanda-tanda akhir zaman, tadi saya katakan jawabannya adalah, oh ini sejumlah peristiwa yang terjadi di dalam periode sekarang ini, di dunia ini, dalam periode sejarah ini yang diyakini mengindikasikan waktunya, waktu akhir zaman itu sudah semakin dekat. Nah, pandangan umum itu berkata begini. Pertama, berasumsi bahwa tanda-tanda ini merujuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi bukan terjadi di sepanjang sejarah, tetapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Asumsi yang berikutnya, tanda-tanda itu memungkinkan kita untuk mengetahui dekatnya waktu kedatangan Yesus yang kedua. Jadi dengan memperhatikan tanda-tanda itu, kita bisa tahu ini sudah dekat atau belum. Yang ketiga, tanda-tanda itu menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang bersifat abnormal, yang tidak normal, yang seperti malapetaka besar, bencana besar, dan spektakuler. Jadi artinya begini. Artinya, saya ambil contoh, kalau gempa bumi, ini bukan bicara gempa bumi biasa, tetapi ini bicara gempa bumi yang tidak normal, yang merupakan bencana besar, kata tropik, dan spektakuler. Kalau terjadi gempa bumi yang seperti itu, itu mengindikasikan bahwa waktunya itu sudah dekat. Nah, umumnya, sekali lagi, saya sebut ini pandangan umum. Umumnya, banyak orang Kristen itu dengan tanda-tanda akhir zaman itu seperti ini. Apalagi ditambah dengan di ayat yang ke-8, saya tuliskan di sini satu terjemahan dalam bahasa Inggris, karena terjemahan bahasa Indonesia agak kurang pas menerjemahkan. Kalau terjemahan Indonesia di ayat 8 itu menerjemahkan begini, akan tetapi semuanya itu yang terjadi ini, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu betul sih, bukan artinya salah, tetapi harusnya diterjemahkan semuanya itu adalah permulaan sakit bersalin. Setelah yang wanita itu tahu apa artinya sakit bersalin. Jadi semakin mau melahirkan itu, semakin sakit. Semakin sakit, sampai nanti kemudian tiba waktunya untuk terjadinya kelahiran itu. Orang-orang ini secara umum menafsirkan ayat yang ke-8 dengan pengertian seperti itu. Jadi apa? Tanda-tanda ini mengindikasikan makin lama, makin sakit, makin intens, makin hebat. Saya ambil contoh. Tadi salah satu disebutkan itu adalah perang. Jelas di sini memang terjadi perang di mana-mana. Tetapi kalau melihat bahwa ini seperti sakit bersalin, maka berarti bahwa yang dimaksud oleh Yesus ini bukan hanya perang-perang biasa, tetapi perang yang nanti makin lama itu makin hebat. Ambil contoh, kita lihat dua perang dunia yang sebelumnya. Perang dunia yang pertama, itu 1914-1919. Perang dunia yang pertama ini menurut kalkulasi yang sekali lagi saya dapatkan ini hanya dari data yang saya baca, ada sekitar mungkin 38 prajurit atau 38 tentara yang terbunuh atau mati ataupun hilang apapun yang terluka. Jadi cukup banyak, 38 juta soldiers. Ini perang dunia ke-satu. Perang dunia kedua tahun 1939-1945 dikatakan jumlah kematian meningkat. Diperkirakan 60 juta. 60 juta orang meninggal akibat dari perang dunia yang kedua. Apakah sekarang kita ini sedang menunggu perang dunia ketiga? Apakah perang dunia ketiga itu sudah di depan mata kita? Ada orang-orang tertentu berani mengatakan, oh iya kita ini sedang tunggu. Dan kalau itu terjadi, apakah itu berarti itulah tanda akhir zaman? karena kan ini makin hebat perusahaan. Kalau dulu mungkin masih belum ada nuklir atau senjata-senjata yang canggih, sekarang ini sudah ada persenjataan yang canggih dan bom nuklir dan sebagainya. Apakah kalau nanti terjadi perang dunia ketiga, berarti ini loh tandanya yang Yesus sebutkan atau ajarkan dan berarti nanti kalau terjadi, itu kesudahannya sudah dekat. Nah ini ada yang berpandangan seperti ini. Cukup banyak orang berpandangan seperti ini. Atau contoh lain. Saya berikan contoh tentang penyakit tadi. Disebutkan di Lukas sebagai salah satu tanda. Penyakit banyak di dunia. Tapi apakah ini berarti kalau seperti tadi gambaran seperti orang yang sakit bersalin, berarti ini kan makin lama itu akan makin intens, makin hebat, dan makin mengerikan, mungkin seperti itu ya. Nah katakanlah kita lihat lah mungkin beberapa jenis penyakit besar yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. HIV-AIDS itu juga jumlahnya cukup besar. Yang mengalami menderita dan bahkan yang mati karena penyakit ini juga cukup banyak. Kita terus lihat rentetan, misalnya flu burung juga mengakibatkan banyak kematian. Flu babi juga seperti itu. Lalu ada virus Ebola. Itu juga bisa menjadi indikasi. Dan ada virus Zika, Zika virus. Dan kemudian sekarang ini yang sedang kita hadapi yaitu pandemi COVID-19. Sehingga banyak orang akan kemudian bertanya, apakah ini tanda akhir zaman? Karena ini kan luar biasa pandemi ini. Ini luar biasa karena seluruh dunia yang mati juga sudah cukup banyak. Dan kita tidak tahu apakah vaksin ini mampu untuk bisa mencegah atau juga bisa menurunkan jumlah kematian dari orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Kita tidak tahu. Sudah satu tahun kita dalam keadaan pandemi ini dan sampai berapa lama lagi berlangsung dan apakah akan ada mutasi-mutasi yang baru yang mungkin lebih menular dan lebih hebat dan sebagainya. Apakah ini tanda yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus menyebut juga itu satu penyakit. Penyakit itu sebagai salah satu tanda dari akhir zaman. Apakah ini waktunya sudah dekat atau tidak. Nah, setelah yang dikasih oleh Tuhan inilah yang umumnya orang pikirkan mengenai tanda-tanda akhir zaman secara khusus dengan berfokus ke Matius pasal yang ke-24 ayat 4-14. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara kita melakukan semacam Bible study. Bukan sangat mendalam. Tetapi Bible study ini atau pembelajaran Alkitab, pemahaman Alkitab ini penting. Sebab menolong kita untuk melihat apa sih yang dimaksud Yesus ketika dia itu berkotba atau mengajar yang kemudian tercatat di Matius pasal 24 ini. Nah, dengan memahami maksud Yesus akan menolong kita untuk kemudian bisa memahami apa yang dia maksud ketika dia berbicara mengenai tanda-tanda ini. Nah, itulah yang akan menjadi tujuan webinar pada hari ini. Dan saya ingin sekarang kita fokus kepada apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan tentang yang kita sebut tanda-tanda akhir zaman ini. Di Matius 24 tadi. pandangan Alkitab atau mungkin lebih tepatnya pandangan Yesus sendiri tentang yang namanya sains akhir zaman ini. Apa ini? Mari kita lihat perikop yang tadi kita sudah baca, yaitu Matius pasal yang ke-24, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. mari kita lihat ajaran Yesus nih. Karena dengan fokus pada apa yang Yesus maksudkan, menolong kita untuk tidak salah memahami, tidak salah menafsir akan perikop ini. Mari kita lihat perikop ini secara lebih lebih mendalam. Setelah Matius 24 dan 25 itu dikenal atau disebut dengan sebutan sebagai kotba Yesus di Bukit Zaitun. Dalam bahasa Inggris itu a livet discourse. Jadi ajaran atau kotba Yesus yang dia berikan di Bukit Zaitun dan dia berikan itu kepada murid-muridnya. Nah itu tercatat di Matius 24-25. Hari ini kita cuma fokus ke Matius 24. Nah perlu diketahui oleh kita bahwa kotba yang dicatat ini di kedua pasal ini itu bukan kotba lengkap sebagaimana transkip ya kotba yang kemudian direkam lalu dicatat persis sama seperti waktu Yesus sampaikan waktu betul-betul dia berkotba waktu itu. Tetapi apa yang tercatat di sini merupakan catatan dari penulis Injil Matius ini yang kita boleh sebutkan dia meringkaskan dengan ringkas, dengan padat bagian-bagian dari kotba Yesus itu. Setelah kenapa kita bisa mengatakan bahwa ini bukan kotba lengkapnya Yesus kata-perkata atau transkip perkataan Yesus itu ditulis semuanya. Kenapa? Sebab kalau setelah bandingkan Matius 24 dengan Markus 13 dengan Lukas 21 sudah akan bisa melihat ada perbedaan. Ada perbedaan dalam pengkalimatannya. Meskipun intinya sama tetapi ada perbedaan dalam pengkalimatan. Berarti itu mengindikasikan bahwa ini kita bukan bicara tentang transkip kotba lengkap dan yang kata-perkata. Tetapi ini ringkasan yang ringkas padat mengenai apa yang Yesus ajarkan pada muridnya di Bukit Saitun. Setelah perhatikan sebelum Yesus mengajar mereka tentang akhir jaman ini Yesus itu kan sedang berjalan dengan para muridnya dia keluar dari baik Allah baru keluar dari baik Allah ayat 1 kemudian murid-muridnya datang dan mereka membicarakan mengenai baik Allah yang dilihat oleh mereka. Perlu tahu bahwa baik Allah itu bangunan yang megah sekali di masa itu. Di kota Yerusalem itu bangunan yang megah yang sangat menonjol sekali. Dan itu bangunan yang dianggap bangunan suci karena tempat untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu beribadah mereka meyakini Allah hadir di sana. Lalu kemudian ketika mereka melihat kepada bangunan baik Allah tiba-tiba Yesus berkata begini ayat 2 Kamu melihat semuanya ini aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu pun batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan. Nah setelah kalimat Yesus ini menubuhkan kehancuran bangunan baik Allah. Sampai digambarkan tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nah kalau dikatakan oleh Yesus seperti ini perlu tahu bahwa ini berita mengagetkan untuk yang mendengar. Maka dalam hal ini para murid yang mendengar pasti kaget. Kenapa? Karena ini bangunan mega besar, luar biasa dianggap sakral oleh mereka terus tiba-tiba sekarang sepertinya dengan gampang sekali Yesus berkata ini akan hancur mengagetkan. Maka ketika para murid sedang duduk-duduk dengan Yesus di Bukit Zaitun mereka penasaran dan mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Itu dikatakan atau ditanyakan itu di ayat yang ketiga. Setelah perhatikan dua pertanyaan dari para murid. Pertanyaan dari para murid begini. Bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah itu itu menunjuk ke kehancuran baik Allah. Jadi mereka tanya pertanyaan pertama dan itu normal sekali karena mereka kaget dengan pemberitahuan Yesus dan sekarang mereka bertanya kapan itu akan terjadi? Bila mana akan terjadi? Pertanyaan kedua mereka tanya begini apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, sebenarnya ini yang aneh. Yesus tidak sedang bicara kesudahan dunia dan tidak sedang bicara kedatangannya. Dia sedang bicara kehancuran baik Allah. Tapi kenapa para murid tiba-tiba tanya pertanyaan itu? Apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia? Kenapa para murid itu kalau pertanyaan nomor satu kita bisa ngerti lah. Kita bisa paham kenapa mereka tanya itu. Tapi kalau mereka kemudian tanya pertanyaan yang kedua itu membuat mereka akan sulit untuk memahami. Sedara sedikit gambar ini kira-kira gambaran baik Allah itu yang sekarang memang lokasinya itu adalah bangunan kubak emas yang milik orang Islam itu. Kalau dilihat dari Bukit Zaitun kira-kira gambar seperti ini atau mungkin kalau di era modern itu kira-kira seperti ini dan itu sederhana yang pernah pergi ke Israel atau ke Yerusalem sudah tahu di sana ada bangunan yang disebut bangunan kubak emas dan itu diyakini adalah lokasi baik Allah dulu. Jadi kalau dilihat dari foto ini itu sepertinya para murid dan Tuhan Yesus itu sedang ada di Bukit Zaitun dan sedang memandangi baik Allah waktu itu yang bangunannya masih ada waktu itu. Pertanyaan ini ditanyakan oleh para murid. Kenapa? Khususnya pertanyaan yang kedua. Kenapa? Karena para murid itu beranggapan begini kalau baik Allah itu hancur itu berarti kesudahan dunia di seluruh dunia. Karena mereka berpikir gak mungkin hancur. Tapi kok hancur akan hancur kata Yesus. Maka mereka mengasosiasikan bahwa inilah akhir jaman. Inilah kesudahan dunia. Maka mereka bertanya kesudahan dunia akhir jaman dikaitin lagi dengan kedatangan Yesus. Setelah bagi para murid dua peristiwa itu menjadi satu terkait perat. Gak boleh dipisahkan. Itu di benaknya para murid. Maka mereka bertanya, kapan terjadinya? Yang kedua, apa tandanya? Kesudahan dunia dan tanda ketatanganmu. Setelah Yesus tentu perlu untuk mengoreksi meluruskan pandangan para murid. Karena kalau beranggapan hancurnya baik Allah itu identik dengan kesudahan dunia, itu salah. Tidak benar. Kira-kira itu ada di benaknya Yesus dan dia mau sampaikan, dia mau ajarkan para murid supaya jangan sampai mereka salah mengerti. Jadi Yesus mau menunjukkan nanti mulai at 15, nanti kita lihat sekilas at 15, Yesus menunjukkan nanti bahwa hancurnya baik Allah ini tidak sama dengan akhir zaman. Tidak sama dengan kesudahan dunia, tidak sama dengan waktu kedatangannya. jadi jangan sampai dicampur adukkan dua peristiwa ini. Tapi sebelum Yesus menjelaskan itu, Yesus perlu jawab lebih dulu pertanyaan kedua dari para murid. Karena para murid yang bertanya, apa tanda kesudahan dunia dan tanda kedatanganmu? Yesus perlu jawab dulu ini sebelum dia nanti bicara tentang hancurnya baik Allah mulai at 15. Maka kita melihat di ayat yang keempat sampai 14 yang tadi kita baca, Yesus bicara tanda. Setelah kenapa para murid itu perlu tanya tentang tanda? Kenapa? Kenapa tidak tanya pertanyaan lain? Kenapa mereka tanya tanda-tanda? Jawabannya jelas sekali karena mereka orang Yahudi dan orang Yahudi itu berpikir bahwa datangnya kesudahan dunia atau datangnya hari Tuhan itu akan didahului oleh tanda-tanda tertentu. Hari Tuhan itu hari penghakiman. Maka tentu akan ada tanda-tanda yang mendahului penghakiman itu. Apakah itu kempah bumi? Apakah itu kelaparan? Apakah itu mungkin penyakit? Apakah itu mungkin perang? Kebencian satu dengan yang lain? Kemurtatan dan sebagainya. Jadi para murid itu berpikir kalau Yesus nanti menjawab sesuai dengan yang mereka pikirkan berarti kira-kira mereka akan tahu waktu kesudahan dunia itu sudah dekat atau tidak. Jadi mereka berpikir harusnya ada tanda. Maka mereka tanya tentang tanda itu. Bagaimana Yesus menjawab? Sederah perhatikan bagaimana Yesus menjawab. Para murid tanya tanda karena kepingin tahu karena di benak mereka harusnya ada tanda. Sederah perhatikan bagaimana jawaban Yesus. Jawaban Yesus itu jawaban yang menarik sekali karena dia mengatakan di ayat yang keempat dengan memberi peringatan lebih dulu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sederah ditanya tanda Yesus mulai dengan memberikan peringatan mengenai bahaya bahaya penyesatkan. Jangan lupa Yesus sedang menjawab tentang tanda. Berarti Yesus memberi peringatan mengenai bahaya penyesatan. Khususnya di dalam kaitan dengan pengambilan kesimpulan terlalu cepat tentang akhir zaman sudah dekat atau tidak. Yesus tidak mau mereka ini terperdaya atau disesatkan. Sederah perhatikan jawaban Yesus itu jelas sekali. Sederah perhatikan jawabannya itu kalau saya bandingkan dengan yang dicatat di Lukas pasal 21 ayat yang ke-8 jawaban dari Yesus seperti ini. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Yesus memberi peringatan banyak orang akan berkata apa? Sudah dekat nih. Justru Yesus mengatakan apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Setelah Yesus memberi peringatan justru. Jadi waktu para murid tanya tentang tanda kepingin tahu apa tandanya justru dijawab oleh Yesus dengan memberikan peringatan. Setelah kenapa Yesus itu perlu untuk memberikan peringatan. Jawabannya sederhana sekali karena Yesus tahu akan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa merangsang pikiran orang atau membuat orang bertanya ini sudah dekat atau enggak akhir zaman. Sehingga orang bisa dengan mudah diperdaya dengan pandangan bahwa waktu akhir zaman sudah dekat maka Yesus tidak mau para murid ini terperdaya. Membuat mereka itu tertipu dengan orang-orang yang berkata oh ini tanda dan sudah dekat. Jadi sudah perhatikan argumen dari Yesus itu. Sudah perhatikan di dalam jawabannya misalnya salah satu contohnya Yesus menyebut tentang perang Vietnam. Yesus berkata begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar kabar tentang perang namun berawas-awas lah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau orang beranggapan perang atau perselisihan antarbangsa itu menjadi salah satu tanda dan Yesus berkata ya kalian akan dengar itu. Tetapi itu harus terjadi tapi itu belum kesudahannya. Paralelnya di Lukas 21 ayat 9 jawabannya seperti ini apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan jangan kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi kalau ada orang berkata oh perang itu sebagai tanda waktunya dekat Yesus justru mengatakan itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jawaban Yesus perlu kita perhatikan baik-baik karena Yesus berikan peringatan sekali lagi Yesus berikan peringatan. Kalau orang memakai tanda untuk membuktikan akhir jaman sudah dekat justru Yesus memberikan peringatan jangan mengikuti orang seperti itu. Jadi Yesus justru memberikan pencegahan pencegahan apa ya premature excitement satu kegirangan yang terlalu prematur kata Yesus. Kalau lihat perang kempa bumi langsung kemudian mengambil kesimpulan sudah dekat waktunya Yesus berikan peringatan terlalu prematur terlalu cepat kegirangan yang seperti itu. Ini jawaban dari Yesus. Sedara perhatikan apa yang Yesus sampaikan di sini peristiwa-peristiwa ini. Kalau kita baca baik-baik tentang gempa bumi penyakit perang kelaparan dan sebagainya penderitaan penganiayaan munculnya nabi palsu kedurhakaan dan sebagainya. Setelah perhatikan peristiwa-peristiwa itu bukan peristiwa khusus yang hanya terjadi nanti menjelang akhir zaman. Peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi dan biasa terjadi di sepanjang sejarah termasuk di masa antar dua kedatangan Yesus ini. Kita nggak bisa mengatakan misalnya perang itu cuma terjadi nanti menjelang akhir zaman atau kelaparan terjadi nanti menjelang akhir zaman. Bukan seperti itu kalau kita membaca kalimat dari Yesus itu. Perang Yesus mengatakan apa? Semuanya harus terjadi. It is necessary for this thing to happen. Jadi Yesus seolah-olah mengatakan nggak usah kaget kalau dengar tentang perang. Kenapa? Itu bagian dari sejarah manusia. Kalian akan lihat, kalian akan amati, kalian akan mungkin juga mengalami penderitaan akibat perang, kalian akan dengar itu, akan lihat itu, tetapi itu belum kesudahannya. Kita bisa mengatakan begini, yang seringkali kita anggap sebagai tanda, yang kita sebut tanda, itu sesungguhnya sudah hadir di setiap generasi kekristenan. Dari abad pertama kekristenan sampai abad sekarang, abad 21. setelah apa yang disebutkan oleh Yesus itu, yang kita anggap itu tanda, bukankah itu sudah hadir, sudah ada di setiap generasi kristen. Kita selalu memiliki halal ini. Kita akan selalu berhadapan dengan halal ini. Halal ini terjadi eksis waktu jamannya para murid dulu, itu eksis terjadi di setiap jaman, termasuk jaman kita sekarang. Maka kita itu enggak akan pernah bisa tahu dengan pasti, kapan dalam satu titik sejarah, di mana kita bisa berkata begini, kalau ini tanda, semua tanda itu telah digenapi atau sudah mencapai titik klimaksnya. Kalau tadi dikatakan seperti sakit bersalin, bisa enggak kita tahu sakit yang paling terakhir klimaks lalu kemudian terjadi kelahiran. apakah kita ini bisa tahu nantinya kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali waktunya itu. Kalaupun akhirnya katakanlah kita berkata begini, kalaupun benar ada tanda-tanda itu akan meningkat nanti menjelang akhir jaman, mungkin saja kita enggak tahu. Tetap sekalipun meningkat, kita enggak pernah bisa tahu apakah tanda tersebut sudah atau belum mencapai yang paling klimaks atau yang paling akhir. Katakanlah kita sebut gempa bumi ini terjadi. Sebagai salah satu tanda. Lalu kalau kita memahami dengan seperti sakit bersalin, berarti nanti akan ada gempa bumi hebat yang paling klimaks terjadi lalu Yesus datang. pertanya pertanyaannya bagaimana bagaimana kita bisa tahu bahwa itu yang paling klimaks? Bagaimana kita bisa tahu yang paling akhir? Kalaupun terjadi gempa bumi yang hebat. Katakanlah seperti tsunami tahun 2004 yang memusnahkan atau mematikan banyak orang itu apakah itu luar biasa banyak? Apakah nanti ada yang lebih hebat dari itu? Dan kemudian ketika terjadi hebat itu lalu kemudian kita bisa berkata nah ini yang paling klimaks dan setelah ini tidak lama lagi Yesus datang. Tetap kita tidak bisa. Kalau kita jujur tetap tidak bisa tahu karena kita tidak tahu kapan kita dengan Yesus yang kedua jadi keseluruhan Matius 24 kemarin kita baca mulai 36 sampai 44 kita membaca keseluruhan Matius 24 justru menunjukkan apa? Bukan bisa diduganya tetapi tidak bisa diduganya kedatangan yang kedua itu yang Yesus tekankan. Jadi Yesus di 36 sampai 44 yang kemarin kita lihat itu kan bicara gak pernah tahu kapan akhir jaman gak pernah tahu kapan anak manusia datang gak pernah tahu gak pernah bisa duga gak mungkin sekarang tiba-tiba Yesus berpaling ngajarin bahwa engkau bisa menduga dengan memperhatikan tanda itu kan berarti ada sesuatu hal yang kontradiktif kalau itu maksud dari Yesus justru Yesus nekankan gak pernah kita bisa duga gak pernah kita bisa duga bicara tanda pun juga oke kalian sebut tanda silahkan seolah-olah Yesus berkata begitu para para murid tetap kalian gak akan bisa duga bahwa itu menunjukkan waktu yang sudah semakin dekat ambil contoh tanda yang paling terkenal salah satunya pemberitaan injil ke seluruh dunia tadi di ayat yang ke-14 kalau injil sudah diberitakan seluruh dunia lalu kesudahannya itu akan tiba pertanyaannya begini apakah pemberitaan injil ini yang seringkali orang sebut sebagai tanda ini itu bisa mengindikasikan menolong kita untuk tahu sudah dekat apakah ini tanda ya kita boleh sebut tanda tapi jangan lupa pemberitaan injil sudah dilakukan dari sejak zaman Yesus meninggalkan dunia dan kemudian meminta para muridnya untuk memberitakan injil dan terus dilaksanakan di sepanjang sejarah ini sampai sekarang kita kita lakukan pemberitaan injil apakah kita ini tahu pemberitaan injil sudah selesai sudah mencakup seluruh dunia sudah dikenapi tahu enggak berapa banyak bangsa yang masih belum terjangkau oleh injil apakah kita tahu hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu kalau ini kita sebut sebagai tanda hanya Allah yang tahu kapan tanda ini akan dikenapi jadi setelah yang dimaksud oleh Yesus ketika bicara mengenai pemberitaan injil Yesus itu bukan kemudian mengajari kita oh ini tanda cari-cari deh tahu ketahuilah kapan yang paling klimaknya sudah selesai seluruh dunia diinji baru enggak bisa tahu kesudahan dunia bukan itu maksud Yesus jadi Yesus ingin mengatakan pemberitaan injil akan diberitakan terus sampai kapan sampai nanti sudah selesai Yesus datang jadi setelah kalau melihat Timatius 24 1-14 kesimpulan yang kita bisa pelajari adalah begini Timatius 24 ayat 4-14 Yesus menjawab pertanyaan kedua para murid itu mengenai tanda dan Yesus memberikan peringatan jangan kita terperdaya mengenai masalah-masalah tanda ini karena peristiwa-peristiwa yang digambarkan itu bisa dan biasa terjadi dalam sejarah dalam periode masa antar dua kedatangannya ini baik perang baik kembal bumi kelaparan baik penganiayaan kedurhakaan munculnya nabi palsu dan sebagainya terjadi sepanjang sejarah enggak usah kaget begitu jadi Yesus justru memberikan satu peringatan jangan dipakai sebagai tanda untuk tak mengetahui dekat atau tidaknya waktu itu Yesus secara implisit memberikan gambaran sejumlah peristiwa yang justru tidak seharusnya dilihat sebagai indikator bahwa akhir jaman sudah dekat jadi jangan tanda-tanda itu hanyalah memberitahu kita Yesus akan datang tapi enggak pernah memberitahu ke kita bahwa waktunya sudah dekat dan sebentar lagi ini perlu untuk kita pelajari maka saya setuju ada orang pernah berkata begini Yesus di perikop ini sebenarnya berbicara tentang tanda yang bukan tanda ini kalimat yang agak paradoks betul bicara tanda tetapi bukan sebagaimana tanda yang kita pikirin kira-kira seperti itu bukan yang kita umumnya pikirkan oh tanda itu berarti saya bisa tahu dekat atau tidak Yesus memang bicara tanda tetapi tidak sebagaimana yang pemahaman orang mengenai tanda akhir jaman itu perlu untuk kita ketahui nah ini ayat 4 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-14 jadi justru Yesus memberikan bicara mana hal-hal yang terjadi dan itu bukan jadi indikator untuk tahu dekat atau tidak dekatnya gambar saya begini kalau itu ketatangan pertama dan ketatangan yang kedua maka kalau kita bicara penggenapan dari yang kita tersebut peristiwa-peristiwa yang kita anggap tanda itu terjadinya di masa-masa ini di sepanjang masa ini terjadi sampai nanti menjelang Yesus yang datang kedua kalipun juga akan terjadi mungkin lebih meningkat mungkin mungkin lebih hebat mungkin tapi tetap itu bukan untuk menolong kita tahu sudah dekat atau tidak waktunya sampai di sini ayat 4 sampai 14 saya masih ada waktu sebentar ngajak saudara lihat lanjutan sedikit aja mulai ayat 15 sampai 28 sebentar aja saya ingin ajak saudara lihat karena ada beberapa hal yang penting yang kita perlu soroti atau perhatikan ayat 15 sampai 28 saya bacakan Matius 24 15 sampai 28 jadi jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel para pembaca hendaklah memperhatikannya maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri dari pegunungan ke pegunungan orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayinya pada masa itu berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu lihat mesias ada di sini atau mesias ada di sana jangan kamu percaya sebab mesias-mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat memujicat-mujicat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga jamkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu jadi apabila orang berkata kepada kamu lihat dia ada di padang gurun jangan kamu pergi ke situ atau lihat dia ada dalam bilik janganlah kamu percaya sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahainya sampai ke barat demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia dimana ada bangkai disitu burung nasar berkerumun saya berhenti sampai 28 kenapa saya ingin untuk memakai waktu sebentar ini untuk menjelaskan secara singkat perikop ini kenapa karena ada pandangan yang menafsirkan perikop ini sebagai nubuatan dari Yesus menaiki peristiwa yang akan terjadi di masa depan yaitu nanti akan ada masa kesusahan besar atau penderitaan besar great tribulation juga nanti akan muncul anti-Kristus yang jahat itu dan juga akan ada baik Allah ketiga baik Allah kan sudah hancur tapi diyakini nanti nanti menjelang akhir jaman itu akan ada baik Allah ketiga yang akan dibangun di Yerusalem di tempat yang tadi saya tunjukkan gambarnya itu jadi mereka berkata begini Matthew 24 15-28 ini adalah nubuatan tentang peristiwa-peristiwa ini dan ini kita boleh sebut tanda jadi nanti kalau terjadi ini ada great tribulation ada anti-Kristus muncul ada baik Allah dibangun nah ini tanda nah saudara gimana menjawab pandangan populer ini untuk itu kembali kepada apa yang saya tadi katakan ingat Yesus sedang bicara hancurnya baik Allah dan dua pertanyaan para murid tadi ingat bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu kenapa para murid tanya itu karena mereka berpikir hancurnya baik Allah sama dengan kesudahan dunia jadi itu dua peristiwa yang gak terpisahkan di benak mereka tapi justru Yesus memberikan koreksi Yesus mau menunjukkan dua peristiwa itu berbeda terpisah dan mulai ayat 15-28 Yesus Yesus mau menjawab pertanyaan pertama yang belum dia jawab kalau tadi ayat 4-14 dia jawab pertanyaan kedua karena para murid tanya tanpa tanda dia belum jawab pertanyaan pertama maka mulai ayat 15-28 dia jawab pertanyaan pertama dan Yesus di perikop ini memang bernubuat tetapi nubuatnya itu kemudian dikenapi pada waktu baik Allah hancur dan Yerusalem juga diserang dan hancur di tahun 70 Masehi kehancuran dan penyerangan itu dilakukan oleh tentara Romawi jadi Yesus di sini bernubuat bukan tentang akhir jaman nanti akan muncul masa kesusahan besar anti-Kristus ataupun apa baik Allah ketiga tidak akan ada tetapi di perikop itu Yesus sedang menubuatkan kira-kira 40 tahun kemudian dari jaman dia setelah Yesus meninggalkan dunia ini 40 tahun kemudian dikenapi sudah bisa lihat di Lukas pasal 21 20-24 saya tidak akan membacakan tapi sudah bisa lihat di sana setelah peristiwa hancurnya baik Allah dan hancurnya Yerusalem itu dicatat juga oleh seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus dalam bukunya perang Yahudi dicatat nih memang terjadi tahun 70 Masehi Yesus memberikan peringatan sudah memberikan peringatan di 16-20 yang tadi kita baca untuk kalau sempat bisa lari-lari begitu loh dan apa apa yang disampaikan oleh Yesus dituruti oleh sebagian orang percaya dan mereka keluar lari tahun 68 Masehi ada yang sudah meninggalkan jadi Yesus di sini bicara peristiwa tahun 70 AD terjadi sudah 40 tahun kemudian setelah Yesus menyampaikan kotba ini atau ajaran ini itu yang dicatat di pasal 24 sampai 28 dan sekali lagi Yesus ingin mengatakan baik Allah hancur itu gak sama dengan akhir jaman gak sama dengan kedatangannya maka kalau setelah ada waktu membaca hari ini kita cuma berhenti sampai 28 kalau setelah ada waktu membaca mulai ayat yang ke 29 dan seterusnya Yesus bicara tentang kedatangannya kedua kali tapi terpisah dengan yang sekarang dia sedang ngomongin yaitu tentang hancurnya baik Allah dan Yesus memberikan peringatan sekali lagi nanti waktu hancurnya baik Allah terjadi Yerusalem juga hancur akan muncul akan muncul mesias-mesias palsu pengajar-pengajar palsu yang juga akan menghubungkan dengan oh ini loh Yesus sudah datang mesias sudah datang dan sebagainya Yesus justru memberikan peringatan hati-hati kedatangannya bukan seperti itu kedatangannya digambar seperti kilat yaitu akan memancar akan cepat terjadi tapi akan terlihat nyata begitu loh dikatakan di 28 dimana ada bangkai disitu burung nasa berkerumun jadi akhirnya aku akan tahu nih waktu peristiwa nanti kedatangan yang kedua kali terjadi tetapi itu dua peristiwa yang harusnya dipisahkan bukan dua peristiwa yang digabung jadi satu dan dipahami sebagai peristiwa yang sama jadi kesimpulan singkatnya begini saya tidak ada waktu mengupas secara mendetail ayat 15 sampai 22 khususnya itu bukan bicara tentang masa kesusahan besar nanti terjadi di akhir jaman atau adanya baik Allah yang akan dibangun lalu kemudian juga bicara anti-Kristus yang muncul di akhir jaman bukan tapi itu bicara peristiwa tahun 70 ada yang sudah lewat terjadi yang Yesus sampaikan dengan bahasa yang cukup mengerikan karena memang menurut catatan Yosefus cukup mengerikan peristiwanya yang mati itu banyak yang jadi korban banyak sudah ingat ini 2000 tahun yang lalu sekitar itu jadi itu sudah peristiwa besar kalau sampai begitu banyak yang mati karena penyerangan dan kehancuran baik Allah dan juga Yerusalem di jaman itu dan itu bahasa yang Yesus pakai di sini memang bahasa yang cukup mengerikan peristiwanya itu segilas tentang ayat 15 sampai ayat yang ke-28 jadi kalau saya boleh akhiri webinar sesi kedua ini saya ingin mengatakan sekali lagi apa yang saya sampaikan kemarin sudah kalau kita memberi penekanan berlebihan kepada yang namanya tanda-tanda akhir jaman sebagai indikator untuk tahu dekatnya akhir jaman saya khawatir justru itu akan tidak bermanfaat karena justru akan mengakibatkan orang Kristen itu tidak berjaga-jaga karena anggap oh tandanya belum terjadi atau peristiwanya belum terkenapi kok begitu loh ya padahal Yesus meminta kok gak pernah tahu ya tadi di ayat 42 itu dinyatakan dengan jelas sekali yang kau harus berjaga-jaga bersiap-siap begitu ya karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang harus siap sedia gak pernah tahu jadi terlalu berlebihan memfokuskan pada masalah tanda itu justru tidak terlalu sehat untuk kita sebagai penutup saya itu ingin mengutip seorang teolog bernama Cornelis Venema karena bagi saya kesimpulan dia ini baik sekali kenapa karena dia mengatakan begini kita ini sebut tanda oke lah kita sebut tanda gak salah sebut tanda tetapi pengertiannya jangan untuk mengindikasikan sudah dekat atau tidak dia mengatakan begini yang namanya atau yang dimaksud dengan tanda akhir jaman itu adalah semua peristiwa atau tanda yang memang dinyatakan di firman Allah hari ini kita cuma baca Matis 24 ya harusnya ada waktu membaca perikop yang lain yang memberi konfirmasi bahwa sejarah yang sedang kita jalani masa sekarang ini memang sedang menuju ke hari Tuhan itu aja begitu loh jadi tanda-tanda itu cuma indikator Yesus akan datang sebagaimana yang dijanjikan bukan untuk dipakai untuk tahu dekat atau tidak dekat waktunya jadi saya ambil contoh sederhana kalau kita melihat gempa terjadi sudah kita perlu ingat nih bahwa ini sejarah sedang berjalan menuju ke klimaks akhir mengingatkan kita kedatangan kedua itu akan terjadi nanti kapan kita nggak tahu maka ada seorang pendeta Amerika bernama John Piper dia menulis buku tentang coronavirus ini virus corona ini di dalam bukunya dia mengatakan salah satu fungsi kenapa ada virus corona dia mengatakan salah satu fungsi salah satu katakanlah mungkin tujuan dari kenapa ya sampai Tuhan itu sebenarnya izinkan virus corona ini salah satu tujuannya adalah mengingatkan kita akan kedatangan yang kedua jadi melihat penyakit apapun termasuk pandemi covid ini kita diingatkan bahwa sejarah ini sedang berjalan menuju ke akhir dan kita ini memang hidup di dunia yang tidak sempurna terjadi bencana-bencana seperti ini termasuk penyakit kita masih menantikan kesempurnaan kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali yang dimana semua itu akan berakhir ya oke saya berhenti sampai disini ya tepat satu jam waktu yang diberikan saya untuk memaparkan secara sekilas Matis 24 ini saya kembalikan ke Pak Sabian terima kasih Pak Adri Bapak Ibu Saudara sekalian silakan ada waktu tanya jawab setengah jam ke depan Bapak Ibu bisa menyampaikan baik secara chat kepada kami atau secara langsung kalau mau ngomong bisa raise hands gitu ya terkait seminar yang kedua foto dulu Om Stefanus yang mau foto ya ya Pak Stefanus sambil mempersiapkan pertanyaan silakan Pak Stefanus iya Pak ya silakan oke sekarang ada beberapa layar ya saya minta dari saat ini standby ya oke ada mungkin 4 atau 5 pages ya oke siap-siap 1 2 3 saya pindah ke halaman berikutnya semua standby jadi jangan jadi dulu tetap senyum 1 1 2 3 ya saya pindah ke halaman berikutnya tetap standby 1 2 2 2 3 1 lagi 1 2 3 dan ini yang terakhir ya tetap standby senyum 1 1 2 3 terima kasih baik terima kasih Pak jadi terima kasih Pak Stefano silakan Sabian Pak Bentano oh iya silakan Om terima kasih Sabian terima kasih Pak Johnny terima kasih Pak Yohanes untuk paparannya saya ingin sedikit bertanya kalau tadi dikatakan mungkin saya mencoba melihat dari dua sisi ekstrim Pak Yohanes yang pertama adalah sebagian orang yang begitu sibuk mencari tanda-tanda dan akhirnya sibuk dengan hal tersebut dan menjadi khawatir sendirinya karena melihat berbagai macam tanda yang mereka anggap itu adalah tanda-tanda akhir zaman ekstrim yang satunya adalah menurut saya misalnya orang-orang yang udahlah nggak usah peduli dengan segala macam tanda yang penting kita siap-siap aja toh kita nggak tahu Tuhan akan datang kapan pokoknya kita siap tanda segala macam tanda lupakan aja semuanya itu nggak perlu kita lihat-lihat kalau ada dua sisi ekstrim yang gini gimana kita melihat jalan tengahnya Pak Yohanes atau kita harus mengambil satu sikap yang diantara kedua itu atau memang satu sikap itu memang yang harus kita jalani sekarang ini kalau saya boleh jawab seperti begini Pak betul memang ada dua ekstrim ini satu pihak ada yang terlalu berlebihan apapun itu dikaiti dengan tanda kejaman dan sebagainya tetapi pengenlah ada orang-orang yang sebenarnya tidak peduli sebenarnya tadi kesimpulan saya terakhir penutup ketika saya mengutip dari seorang teolog yang bernama Cornolis Venema ini itu menjadi posisi kita katakanlah begini kita mau pakai istilah tanda oke sih enggak ada masalah karena memang disebut itu tanda dan Yesus bicara tanda tetapi yang seperti tadi saya katakan yang sesungguhnya Yesus bicara sign that are not sign dalam arti tanda yang bukan seperti yang kita pikirin karena kita selalu berpikir tanda itu berarti merujuk pada sesuatu dan apalagi berkait dengan dekat atau tidak dekatnya kalau kita bisa tidak berfokus kepada hal itu kita tetap bisa sebut oke lah ini tanda tetapi tanda ini hanya mengingatkan berkita bahwa memang akhir jaman itu akan tiba begitu loh tadi saya memberi contoh John Piper seorang pendeta Amerika yang menulis buku salah satunya tentang coronavirus itu dan bicara tentang apa sih tujuan dari adanya pandemi coronavirus ini dia sebutkan beberapa tujuan itu nah salah satunya dia mau mengatakan tentang hal ini yaitu mengingatkan kita bahwa ini loh yang realita dunia ini dan satu waktu itu akan datang begitu jadi kita itu juga tidak sampai kemudian ekstrim yang kedua seolah-olah sama sekali gak mau peduli nah apa yang saya sampaikan kemarin itu lebih umum memang sifatnya tetapi sebenarnya itu satu panggilan panggilan untuk apa kita perlu selalu berjaga dan selalu bersiap kita tidak akan pernah tahu dan dalam kesimpulan atau penutup terakhir saya kemarin menjelang terakhir itu saya mengatakan begini kita ini banyak bicara terakhir yang terakhir atau yang akhir jaman dan sebagainya tapi jangan lupa kita juga berhadapan dengan satu akhir yaitu akhir kehidupan kita jadi bisa saja Yesus belum datang tapi hidup kita berakhir nah kita siap gak dengan itu nah ini juga sesuatu yang perlu untuk menjadi hal yang mempersiapkan kita jadi mungkin jawaban saya ke sana pak begitu loh ya jadi kalau mau mau ditanya tentang apakah ada posisi posisi tengah atau apapun lah posisi yang tidak jatuh ke salah satu ekstrim ini tetap kita melihat bahwa di balik setiap peristiwa itu Tuhan berbicara sesuatu berakita dan mengingatkan berakita bahwa ya dunia ini memang seperti ini keadaannya gak usah kaget tapi dunia ini sedang menuju kepada pembaharuan nantinya ketika Kristus itu datang kedua kali jadi membangkitkan satu kesadaran akan second coming begitu ya wake up call juga lah seperti itu untuk kita bahwa kita ini gak pernah tahu dan gak perlu sampai kemudian terlalu mencari-cari tahu sampai demikian rupa terlalu berlebihan tapi bukan berarti kemudian kita itu tidak perlu untuk merenungkan begitu loh sekali lagi bicara selalu ingat selama 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 dunia jadi akhir dari dunia ini tapi jangan lupa selama selama hidup kita sampai mungkin Yesus belum datang pun kita mungkin sudah mengakhiri hidup kita kita sudah berakhir hidup kita dan kita ini siap enggak begitu itu Pak jawaban saya terima kasih Pak Pres dan jawabannya Pak Adri ada tanyaan berikutnya terima kasih 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 Pak Yohannes yang dari Indonesia selamat sore Pak selamat malam Pak saya ingin bertanya saya ingin bertanya ayat nomor 42 yang kemarin disebut dan hari ini juga disebut itu adalah perintah Tuhan untuk kita berjaga-jaga pertanyaan saya adalah seberapa jauh atau target kita untuk berjaga-jaga supaya kita mendapatkan keselamatan itu bagaimana Pak terima kasih ya maksudnya begini bukan bukan apa ya kalau kalau kalimat yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu ya kita ini bukan bukan apa ya bukan maksud saya jangan jangan dikaitin jangan dikaitin dengan masalah apa ya salvation atau keselamatan saya sih mungkin apa enggak mau untuk kemudian mentat seolah-olah seperti itu ya tetapi yang saya menekankan begini seseorang itu diketahui dia sudah diselamatkan atau tidak itu memang betul karena anugerah Tuhan dan melalui iman tetapi bukti bahwa orang itu adalah orang yang yang apa ya yang sudah menerima keselamatan buktinya apa buahnya apa itu melalui perbuatan ya jadi bukan perbuatan menyelamatkan kita bukan tetapi perbuatan itu buah akibatnya kita ini sudah diselamatkan begitu loh nah siapa yang paling tahu tentu Tuhan yang paling tahu tetapi kita ini juga perlu untuk senantiasa apa ya memeriksa menguji diri kita hidup kita begitu loh bagaimana kehidupan kita bagaimana buah-buah itu ada di dalam hidup kita nah sikap berjaga-jaga itu adalah salah satu bentuk kalau saya boleh sebut salah satu bentuk apa ya pekerjaan baik atau perbuatan baik yang memang muncul dari dari apa akibat sebagai akibat dari kita ini sudah diselamatkan begitu loh justru pada waktu kita ini misalnya katakanlah sangat careless sangat gak berhati-hati sangat sembrono sangat sembarangan dan tetap aja berani berbuat dosa gak takut sedikit pun akan penghakiman Tuhan tapi kemudian kita memiliki keyakinan begini oh tapi kan saya pernah terima Yesus dalam hidup saya begitu loh nah hati-hati ya ada orang-orang itu mendikotomikan seolah-olah bahwa kalau saya sudah terima Yesus katakanlah dalam satu KKR atau dalam satu masa hidup saya berarti dosa sudah diampuni dan sebagainya dan itu berarti saya ini oke untuk hidup sembarangan saya rasa pendikotomian seperti ini dua hal ini tidak benar begitu loh sekali lagi keselamatan bukan karena perbuatan tetapi perbuatan itu mengkonformasi akan keselamatan kita begitu loh nah oleh sebab itu kenapa Yesus itu selalu minta untuk kita itu bertekun sampai akhir kenapa perlu ada ajakan panggilan seperti itu kita perlu bertobat kita perlu untuk melakukan pekerjaan baik kita itu kan sering penuh dengan dorongan-dorongan perintah-perintah seperti itu kan begitu loh kalau misalnya itu nggak penting nggak usah dikasih perintah sudah pokoknya pernah terima Yesus itu saja dan kemudian Anda ke kekutan setelah mati apakah cuma itu enggak tapi diberikan dorongan untuk apa bertekun berjaga kita mengasihi Tuhan mengasihi sesama dan sebagainya kenapa karena untuk itu loh supaya kita ini bisa tahu dan menguji bagaimana hidup kita sebenarnya di hadapan Tuhan nah saya memperhatikan seperti itu Pak begitu loh jadi hati-hati saya tidak tidak mau untuk kemudian mengaitkan apa tentang berjaga-jaga itu dengan masalah keselamatan seolah-olah dengan karena berjaga-jaga kita itu diselamatkan bukan tetapi sikap berjaga-jaga itu adalah konfirmasi bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan dan sampai kita mati atau sampai nanti Yesus datang ke dua kali kita ini perlu untuk tanda kutip menguji dan memastikan bahwa kita ini adalah orang yang sungguh beriman melalui apa saya lagi melalui pekerjaan baik melalui perbuatan baik melalui kehidupan kita melalui ketaatan kita melalui kekudusan kita melalui sikap berjaga-jaga ya kalau di perikop yang lain itu lebih lebih apa lebih spesifik lagi supaya kamu kudus dan tak bercacap oh sampai seperti itu loh itu kalimatnya tajam sekali kan kalau Yesus cuma memakai ungkapan yang agak sedikit lebih umum bersiap-siap bersiap sedia berjaga-jaga tetapi ada perikop lain yang mengatakan kita ini sepertinya berjuang untuk seperti waktu ketemu Tuhan itu kudus dan tak bercacap meskipun gak mungkin lah itu kita lakukan tetapi itu satu standar tinggi yang Tuhan berikan begitu Pak jawaban dari saya ya jadi berjaga-jaga itu adalah satu panggilan yang kita gak boleh remehkan dalam hidup kita kalau kita remehkan itu berarti kita juga remehkan panggilan untuk bertekun sampai akhir panggilan untuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh dan sebagainya begitu makasih pertanyaan berikut dari Pak Irwan selamat malam Pak Johanes mungkin mungkin mesti ingat saya atau enggak masih Pak masih Pak tentu masih Pak Irwan masih ingat Bapak salam saya mau tanya ini mungkin Kak gak dibahas yang ayat ke 34 apa memang gak dibahas yang disini ayat 34 aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi ya ya bagus ya thank you thank you Pak pertanyaan yang baik jadi sekali lagi kembali ya ingat kepada konteks permasalahan yang muncul ya jadi Yesus bicara tentang kehancuran baik Allah lalu para murid itu berpikir kehancuran baik Allah itu sekaligus juga kesudahan dunia jadi dua peristiwa beda tapi di benak para murid ini jadi satu nah Yesus justru ingin nanti memberikan jawaban untuk supaya mereka tahu ini dua peristiwa memang ada kesamaan kesamaannya sama-sama penghakiman tetapi beda begitu loh ya maka di dalam jawaban Yesus lagi tadi saya katakan di awal sekali saya katakan bahwa ini bukan transkrip lengkap catatan lengkapnya tetapi ini seperti ringkasannya penulis Injil Matius terhadap kotba Yesus ya jadi memang ada bagian-bagian yang mungkin bisa agak sedikit membingungkan kita jadi Yesus itu menjawab pertama dengan bicara jawab pertanyaan kedua dulu tang-tanda oke ini loh jawaban Yesus tapi dia belum jawab pertanyaan pertama ya belum jawab pertanyaan pertama maka dia jawab mulai at yang ke-15 tadi sampai sekitar ayat yang ke-22 ya lalu berlanjut nanti dia bicara mengenai second coming ya itu lebih eksplisit tetapi di dalam jawaban berikutnya nanti itu juga ada kemudian Yesus itu sepertinya break sebentar kembali lagi bicara kehancuran baik Allah nah ayat 34 ya saya khususnya ayat 32 ya sampai ayat yang ke-34 secara khusus itu Yesus kembali sebentar ke topik tentang kehancuran baik Allah begitu loh maka Yesus mengatakan tarik pelajaran dari pohon arah ini apabila rantingnya melembut mulai bertunas kamu tahu sudah deket demikian juga waktu kamu melihat semuanya ini yaitu yang dia paparkan tadi di ayat 15 dan seterusnya ya ini loh akan terjadi ini ya pembinasa keji akan muncul ya kemudian akan ada ada kesusahan dan sebagainya ya itu sudah deket dalam arti apa deketnya apa ini hancurnya baik Allah bukan second coming maka kemudian Yesus berkata tadi ya 34 aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi ingat Yesus bukan bicara second coming tapi dia bicara 40 tahun kemudian ini akan terjadi seolah-olah Yesus berkata begini ada di antara kalian yang masih hidup 40 tahun lagi oh ya mungkin selah sih betul-betul saya bisa ngerti kebingungan Bapak karena sebelumnya saya tafsirkan dari alat 32 semua tentu terjadi seperti kegejaan tanda-tanda terjadi saya tafsirkan dulunya jadi ya akhir zaman makin dekat dari alat 32 tapi 34 ini saya jadi terus bingung lagi tapi setelah penjelasan ini ya terima kasih sudah jadi selalu ingat karena ada dua topik Yesus bicara dua topik jadi dia itu bisa pindah ke topik ini pindah ke topik ini pindah lagi gitu-begitu jadi kenapa perikob ini Matius 24 Markus 13 dan Lukas 21 terus terang dianggap oleh para ahli menafsir Alkitab sebagai salah satu perikob yang sulit sulitnya di mana sulitnya salah satunya adalah membedakan Yesus sedang bicara apa lalu tiba-tiba ganti topik apa itu kesulitan salah satunya yang kita harus akui jadi perikob ini sesungguhnya bukan sangat mudah sekali saya memang nggak sempat sampai touch ke itu tapi terima kasih Pak Irwan pertanyaan yang baik sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ada lagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya silahkan raise hands atau chat ke kami Ibu Winda juga Sabian Ibu Winda diangkat tangan Ibu Winda Ibu Winda angkat tangan lagi coba di unmute di klik ini saya mau tanya tadi ada dibilang bahwa tanda-tanda kan udah bisa tanda-tanda seperti ada dengan perang penyakit itu kan bukan yang istilahnya kita kan nggak tahu apakah itu yang maksimal atau yang optimal gitu untuk jadi suatu petanda bahwa akhir zaman itu udah dekat gitu ya tapi bagaimana tentang Nabi Palsu gitu kan sekarang katanya-katanya banyak bilang banyak Nabi Palsu banyak kita bilang banyak Nabi Palsu nah apakah Nabi Palsu itu juga yang ada sekarang ini yang dikatakan Nabi Palsu itu itu udah optimal apa nanti bakal ada akan ada lagi Nabi Palsu yang lebih hebat lagi yang lebih dasyat lagi gitu yang bisa perform miracle misalnya kayak begitu jawaban saya begini sepanjang masa kedatangan pertama sampai kita dengar kedua selalu ada Nabi Palsu ini pegang ini dulu selalu ada Nabi Palsu selalu ada pengajar Palsu nah apakah nanti akan makin meningkat makin banyak mungkin saya sekali lagi nggak tahu tapi sekali lagi begini kalaupun kita yakin makin meningkat tetap kita nggak pernah bisa tahu sampai kapan meningkatnya kita katakan oh ini yang paling klimak sudah habis itu Yesus datang nggak pernah bisa tahu jangan lupa kemarin saya saya kutip sedikit kemarin dari satu Yohanes tentang anti-Kristus dikatakan apa anti-Kristus akan datang tetapi Yohanes mengatakan apa sekarang ini banyak anti-Kristus jadi di jamannya dia sudah banyak anti-Kristus berapa banyak wah saya nggak tahu begitu jadi jawabannya sama untuk setiap tanda kalaupun kita meyakini makin intens tetap kita nggak pernah bisa tahu sampai seberapa intensnya yang paling terakhir kemarin saya berikan contoh penutup di sesi pertama itu saya mengatakan tentang anti-Kristus di sepanjang zaman selalu muncul apakah nanti akan ada muncul yang terakhir nggak menutup kemungkinan tapi dari mana kita tahu itu yang terakhir kenapa setan pun tidak tahu kok kapan lagi zaman tiba sedangkan anti-Kristus itu agennya setan berarti apa setan itu akan selalu menempatkan orang-orang atau agen-agen yang kita sebut anti-Kristus anti-Kristus ini di setiap generasi Kristen karena dia nggak pernah tahu begitu jadi itu jawaban saya konsisten seperti itu untuk semua yang disebut sebagai tanda-tanda yang disebutkan oleh Alkitab ini jadi kalau ibu tanya ke saya saya juga nggak tahu berapa banyak habib palsu di dunia ini saya juga nggak tahu begitu di Indonesia aja nggak tahu apalagi di dunia begitu silakan lagi bapak-ibu yang lain ponder tanya mau tanya tuh Sabian ponder ponder atau Pak Ramis selamat malam Pak Yohanes saya mau nanya ini di ayat yang ke-9 pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa nah itu semua kan murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan bilangkan berarti mereka sudah mati semua tapi mereka melakukan perbuatan yang baik melakukan perintah Tuhan mereka jalankan semua hanya satu yang saya nilai berarti yang yang tidak berkenan hanya Yudas sekarang Pak ya nah sekarang bagaimana kita ini yang masih hidup yang katakanlah seperti saya ini terluput Tuhan tolong melalui ya COVID ini kami bisa selamat ya nah pertanyaan saya tuh berarti ya saya tuh diberikan kesempatan untuk supaya lebih lagi hidup ya karena dengan terluputnya kami ini kami diberikan kesempatan untuk hidup lebih bersungguh-sungguh melakukan ya pekerjaan Tuhan yang dia berikan pada kita itu aja saya sedikit kayak ini soalnya dan tadi Pak Yonis bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu perbuatan-perbuatan baik kita kan itu aja Pak ini Bapak bertanya atau memberi komentar katakan bisa komentar atau juga bertanya Pak oke oke ya saya betul sih memang disebutkan salah satu disini itu adalah tentang ya apa ya kita sebut sebagai persekusi ya penganiayaan yang kesembilan kan kamu akan diserahkan seperti siksa dan sebagainya betul itu dialami oleh ya murid-murid Yesus begitu ya dan juga generasi Kristen setelahnya dan cukup banyak orang Kristen di seluruh dunia tapi bukan berarti bahwa semua orang percaya pasti akan mengalami yang namanya persekusi yang seperti siksa itu saya percaya enggak semua orang Kristen seperti itu tapi mungkin berbentuk-bentuk persekusi atau penderitaan atau penganian yang lain juga mungkin kita alami ya mungkin kita di-ecek karena iman kita kita dilecehkan karena kita berani menyatakan sikap iman kita dan sebagainya nah itu pun juga sebenarnya bentuk dari apa yang kita sebut sebagai bayar harganya kita ikut Tuhan begitu loh jadi itu tetapi baik yang mengalami persekusi yang luar biasa dan banyak orang Kristen di generasi abad pertama dan bahkan juga di sepanjang sejarah maupun mereka yang mungkin tidak mengalami seperti itu untuk semua golongan semua pihak panggilan Tuhan tetap sama yaitu apa kita rela pikul salib kita rela bayar harga kita rela bertekun kita mau untuk bertekun sampai akhir itu panggilan tetap sama Pak itu tanggung jawab semua kita maka saya setuju Pak Ramis tadi mengatakan bahwa oke lah saya enggak ngalami itu tapi panggilan saya adalah tetap saya ini melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan sebagai seorang percaya itu tanggung jawab kita itu tanggung jawab kita terima kasih terima kasih